Dibandingkan timnas Indonesia, Malaysia cuma panggil 2 pemain abroad di TC Piala Asia 2023 Timnas Malaysia telah mengumumkan daftar sementara pemain untuk tampil di Piala Asia 2023 Pada daftar tersebut, pelatih Kim Panggong hanya punya 2 pemain yang bermain di luar negeri dalam daftar sekuatnya Daftar pemain timnas Malaysia diumumkan pada selasa 19 Desember 2023 waktu setempat Federasi Sepak Bola Malaysia memilih untuk mengumumkan 26 pemain meskipun nantinya hanya 23 nama yang didaftarkan ke Piala Asia Malaysia sendiri berada di grup E pada Piala Asia 2023 Malaysia akan mendapat lawan-lawan geng sulit di grup E Harimau Malaya akan berhadapan dengan Bahrain, Jordania dan Korea Selatan Lawan-lawan yang berat Malaysia memboyong potensi terbaiknya untuk Piala Asia 2023 Para pemain jual Darul Takzim mendominasi daftar sekuat Lalu ada 2 pemain yang bermain di luar negeri Hanya 2 pemain abroad 2 pemain abroad yang dipanggil ke timnas Malaysia untuk Piala Asia 2023 adalah Junior Ed Tal dan John Coles Junior Ed Tal bermain untuk Dewa United Akan tetapi ada tanda tanya soal status junior di Dewa United Sebab dia tidak bermain sejak November lalu Dewa United juga punya Josh Porteria sebagai pemain ASEAN Di situs resmi LIB Junior Ed Tal tidak ada dalam daftar pemain Dewa United Sementara Dion Coles bermain untuk klub Thailand yakni Buriram United Backtingnya 27 tahun itu jadi pemain utama dan gini Membawa Buriram United bersaing di papan atas Musim lalu mereka menjadi juara Thai League 1 Jauh dibandingkan Indonesia Jumlah pemain abroad Malaysia bahkan jika junior Ed Tal tetap dihitung Jauh dibawah jumlah pemain abroad di timnas Indonesia Sebab ada 11 pemain abroad yang dipanggil Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023 Full abroad Sintayong panggil 11 pemain luar negeri untuk TC Piala Asia 2023 3 calon penaturalisasi belum bisa masuk Pelatih timnas Indonesia Sintayong memaksimalkan seluruh pemain abroad Atau yang berkarir di luar negeri untuk pemusatan latihan Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan menggelar training camp di Turki pada 20 Desember 2023 Hingga 6 Januari 2024 Sebelum berkancah di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Sintayong bakal membawa 29 nama untuk pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki Dengan 11 diantaranya berstatus pemain abroad Tercatat 11 pemain tersebut adalah Asnabi Mangkualam yang berkiprah di Korea Selatan Justin Hapur dan Elkan Bagget di Inggris Hingga Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani di Malaysia Comeback Marcelino Ferdinand dan Evergenner Selain itu juga terdebat Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand di Belgia St. Petenema di Norwegia Pertama Arhan di Jepang Serta Raffel Struck dan Evergenner di Belanda Momentum ini sekaligus menandai comeback yang Marcelino Ferdinand dan Evergenner Keduanya telah absen dalam 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia karena cedera Marcelino Ferdinand dan Evergenner tidak bermain ketika timnas Indonesia menang 2 kali atas timnas Brunei Darussalam Pada Oktober 2023 kalah 1-5 dari timnas Irak dan seri 1-1 kontra timnas Filipina pada bulan lalu Panggilan pertama Justin Hapur Sementara itu Justin Hapur mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Indonesia Setelah naturalisasi dan perpindahan federasinya selesai pada beberapa hari lalu Namun Sintayong belum bisa memanfaatkan 3 pemain keturunan Ketiganya adalah JSS Nathan Joaoon dan Ragnar Uratmangun Naturalisasi JSS dan Nathan Joaoon tinggal pengambilan sumpah keluarga negaraan Republik Indonesia Sedangkan Ragnar Uratmangun masih harus melewati beberapa tahap TCD Turki dan Piala Asia 2023 Sebelum Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan beruji coba dengan timnas Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki Tim perjulukan skuad Garuda itu juga bakal berlatih tanding dengan timnas Iran di Qatar 9 Januari 2024 Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 Skuad Garuda akan melawan timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam Timnas Malaysia dipermerlukan Arab Saudi, timnas Indonesia tantang tim peringkat 21 dunia jelang Piala Asia 2023 Timnas Malaysia dipermerlukan Arab Saudi, sedangkan timnas Indonesia menantang tim peringkat 21 dunia Iran jelang Piala Asia 2023 Dipermerlukan yang dimaksudkan di sini bukan karena Malaysia kalah dari Arab Saudi, melainkan batal menggelar uji coba Medio Juni 2023 timnas Malaysia dikabarkan akan menghadapi dua laga uji coba berkelas pada Januari 2024 yakni menghadapi Oman dan Arab Saudi Dua laga uji coba ini digelar sebagai persiapan timnas Malaysia sebelum turun di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Arab Saudi hampir pasti akan bertemu Malaysia pada Januari ini Oman dan Arab Saudi termasuk di antara dua negara yang akan bertemu Malaysia Tulis keterangan unggahan Malaysia Football League di akun media sosial TikToknya Namun, satu bulan sebelum pertandingan federasi sepak bola Arab Saudi nyatanya tidak menyetujui digelarnya laga di atas Terbukti, Arab Saudi lebih memilih menggelar tiga laga uji coba kontra Libanon, Hong Kong, dan Palestina sebelum turun di Piala Asia 2023 Arab Saudi akan menggelar laga uji coba kontra Libanon, Palestina, dan Hong Kong sebelum Piala Asia 2023 yang mana dihelat di Qatar pada bulan depan Tulis akun Twitter at The ASEAN Ball Laga uji coba Malaysia dan Arab Saudi yang dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 batal Lanjut laporan tersebut Sejauh ini, belum diketahui siapa saja lawan Malaysia sebelum mentas di Piala Asia 2023 Di saat persamaan Timnas Indonesia justru sudah fix memilih lawan uji coba sebelum mentas di Piala Asia 2023 Dalam kurun 2 hingga 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan melakoni tiga pertandingan uji coba Sebut saja dua laga kontra Libya serta Iran 9 Januari 2024 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mesti menyiapkan betul Timnas Indonesia Sebab Piala Asia 2023 ini ditargetkan PSSI membawa Timnas Indonesia lolos ke fase gogor Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Irak menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.00 Di 30 waktu Indonesia Barat PSSI respon keinginan Tom Hai bela Timnas Indonesia PSSI selaku induk sepak belatahan air berespon keinginan Tom Hai untuk membela Timnas Indonesia pada masa mendatang Gelandangnya saat ini membela Asyirin Fan tersebut menyatakan ketertarikannya saat diwawancarai oleh ESPN Belanda Tom Hai memang jadi salah satu nama yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela Timnas Indonesia Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut bahwa membela Timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan Ya, itu akan menyenangkan Saya memiliki keyakinan bahwa itu masih akan terjadi Ujar Tom Hai Karena saya sudah menyadarinya dan sekarang saya pada desarnya belum menjadi bagian dari itu semua Tapi, saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain Lanjutnya, Tom Hai mengaku ingin mengikuti jejak dua pemain Belanda lain yaitu Irfan Badim dan Ezra Walian yang meroket sejak menjadi bagian dari Timnas Indonesia Itu benar-benar aneh, saya pikir Anda benar-benar harus menyesuaikan diri dengan itu juga Ujar Tom Hai Tetapi, itu akan menjadi sesuatu yang indah Bungkasnya PSSI pun langsung angkat bicara soal Kans Tom Hai bakal membela Timnas Indonesia Untuk membela Timnas Indonesia, Tom Hai sendiri harus menempuh jalur naturalisasi Wakil Ketua mempesasi Zainuddin Ambali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Hai Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA Jadi, siapapun yang punya...